Intro Saya punya kitab namanya Khasyiatu Turmusi di sekarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud Atur Musi itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika ngajar ilmu eksak terus ditanya sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok, ini ngajar matematika ya kira-kira ngajar ya seperti mahasiswa jenengan ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh tapi gurunya kayaknya enggak terima, di ulama santrinya itu enggak terima karena beliau seorang wali murid-muridnya itu bermimpi, bermimpi ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus kalau dalam teori kita Pak On itu, mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi ini yang agak aneh di ilmu pesantren jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi karena mimpi Rukyal Mu'min dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 dusun minanubuwa jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari dusun minanubuwa otoritatifnya nah tentu tidur yang benar logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau enggak cinta senang atau enggak senang sedang butuh apa enggak jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan jadi kalau saya sakit mau mati itu senang melihat dokter karena ini harapan Rektor enggak ngefek gitu kan tapi kalau saya politikus melihat ketua partai itu lebih respect ketika melihat dokter jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu enggak pernah jujur enggak pernah enggak pernah jujur jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati bangun misalnya kita di dunia menganggap uang itu penting harta itu penting jabatan penting setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud yang kita anggap penting di dunia semuanya enggak penting yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat termasuk orang yang beruntung nah kenapa mimpi itu begitu penting karena tadi ketika orang tidur itu off semua sistem sarafnya sistem apanya yang ada hanya pengendalian Tuhan karena dia enggak bisa mengendalikan dirinya sendiri apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu terus pakai doa-doa terus menghadap kayak mayet itulah standar mayet menghadap ke kiblat kayak posisi mayet sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri ya enggak punya keinginan dari dirinya sendiri kamu kan enggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan enggak bisa tentukan gitu akhirnya ya benar-benar hanya milih Allah apalagi kalau kita bacaannya benar terus pikirannya benar makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur wiridan subhanallah 33 alhamdulillah 33 wakbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu itu jazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa tidur bismikah wa doktu jambi wa bismikah arfau sampai doanya panjang allahumma aljatuh zhari ilaihka selalu panjang sekali doa mau tidur saya yakin jenengan enggak hafal dan enggak paling ya bismikah wa doktu jambi apa bismikah wa humma ahya wa hamu itu sebagian ustad bilang itu doa ngaji ada seorang ustad sangking mangkelnya ibu sudah baca doa ngaji belum tahu bismikah wa humma ahya bismikah wa hamu waktu kan doa mau tidur waw ustad iya biasanya kalau ngaji tidur jadi doa itu kalau itu doa mau akhirnya mimpi itu penting karena disitu manusia enggak punya nafsu enggak punya keinginan sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sitatun wa arbauna juz'an bin nanubu'ah sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana kita tahu kan cerita orang-orang dulu Fir'on itu kurang jahatnya kurang kelirunya dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya anda akan dihabisin kerajaan anda oleh bayi dari Bani Israel begitu juga Raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut dimakan oleh tujuh sapi yang kurus jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir karena ya tadi yang preman ya enggak ada preman yang soleh ya enggak ada solehnya semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu nah cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu enggak tahu karena ini memang khas-has pembalikan satu fakta yang dihakini orang banyak sehingga ulama dulu itu cerita ini saya teruskan Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi mimpi disitu tanya Pak Ustadz Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika oh iya saya bahkan enggak sekedar di surga malaikat digumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya mengajar matematika jadi kata dia cerita Allah bilang gini ke malaikat hei para malaikatku kenapa kamu iman sama saya ya karena saya melihat engkau ya Allah melihat kekuasaan engkau tapi imannya imannya orang ini itu melebih iman kamu wah ya enggak bisa saya melihat engkau langsung ini enggak melihat engkau langsung kenapa begitu yakin seperti yakin kita oh iya terus Imam Amudi silahkan ajari matematika Imam Amudi mulai ngajari matematika terus beliau ngajari ya sedih nah angka 2 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah yaitu nisbatul fari ilal asli hanya ngajar itu dok dunia ini apapun banyaknya variannya apapun banyak makhluknya itu semuanya adalah nisbatul fari ilal asli angka 2 ya cabangnya 1 1 juta ya cabangnya 1 semua itu dimulai dari 1 jadi dimana-mana hitungan itu dimulai dari 1 dan 1 ini harus ada yaitu Tuhan matematika akhirnya malaikat wah keren juga maksudnya keren juga maksudnya akhirnya Allah bilang dan itu didawahkan juga oleh Rasulullah yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya makanya masyur itu malaikat ditanya Allah siapa imannya yang paling kuat ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah para nabi terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman enggak menangi nabinya juga enggak pernah melihat surga neraka tapi iman sama saya dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat jadi antarnya dengan cara logik yang saya utarakan tadi kalau alam raya ini wujud maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud masa sesuatu yang enggak wujud mencepatkan yang wujud kalau angka 10 ada 1 juta ada pasti dimulai angka 1 makanya itu semuanya semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli itu cara-cara makanya tadi kajian ilmu itu enggak ada bisa-bisa makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah saya punya kitab ini saya ulang lagi kitab calon wali kenapa saya sering cerita wali kalau di pampus itu kan orang inginnya jadi dekan jadi rektor jadi menteri lah kira-kira gitu kalau di pesanan orang itu cita-cita yang satu ingin jadi wali supaya majlis ini barokah saya enggak perlu cerita dunia kampus kalau cerita kan corong jongu ya segoro pengso keinginan gitu kan enggak selera saya juga dunia saya supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia itu kitab saya punya kitab kitab calon wali kira-kira atau wali sudah wali top namanya kitab kasbih tulfuad karangannya Syed Abdul Haddad itu beliau cerita diantara ceritanya itu unik kata beliau begini saya itu enggak khawatir orang Islam jadi murtad apalagi jadi ateis karena kalimat la ilaha illallah itu sah latun koriba kalimat yang mudah sekali sehingga saya enggak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis ketemu orang macam-macam asal diajari kalimat ini secara benar terus beliau cerita yang saya takut itu mereka masalah perempuan dan harta kalau iman kayaknya enggak singkat cerita yaitu di kitab seperti itu singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di imekjil atau kuliah di Amerika di Jerman mungkin di Norwegia dimana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga mereka itu orang kebanyakan yang nyuman saya enggak keluarga kiai tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman ketika saya tanya kenapa Anda tetap iman padahal ada beberapa negara yang lebih stabil lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam itu cara berpikir ya sederhana enggak lah kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya enggak lah kayaknya namanya Tuhan itu ya awal lah masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi kayaknya enggak lah kayaknya jadi ya berpikir padahal ya kurang ajarnya Masya Allah anak ini ya dukem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia enggak lah kayaknya yang benar tetap Islam karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan tadi eksistensi Allah itu lahir-lahir itu kalimatun sahlah kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian enak mana cara kita menerima kan keren yang menciptakan langit dan bumi Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi keren mana nah bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun sudah mati jadi tontonan kan terus oh gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu nah ini yang katanya saya abdu'l hadat kalimat ini sahlatun koribah sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilahi l'wah kalimatuh haqqin alihana khya wa alihana mud wa alihana nub'as atau wabihan nub'as insyaAllah minat aminin